Kita lanjut Maka kemudian Yang terbaik adalah meniliki anak-anak yang together with disaster Hidup bersama dan bersahabat dengan bencana Bersama dan bersahabat dengan cobaan Bersama dan bersahabat dengan musibah Bersama dan bersahabat dengan kesulitan-kesulitan hidup itu temanilah Bersahabatlah dengannya, tidak memusuhinya Tidak memusuhi virus, itu adalah tentara Allah Saya ingat seorang petani di Jogja Dia mampu mengatasi hama dengan cara berdialog dan bersahabat dengan hama Tidak pakai pesticida-c pesticida, tidak akan disemprot, tidak Suatu ketika ada ulat putih menjadi hama bagi buah naganya Lalu dia berdialog dengan ulat putih itu Hai ulat Kamu kenapa Allah Yang diciptakan untuk menolong manusia Tapi kenapa aku jadi hama bagi buah nagaku Kamu tidak kebagian makanan ya, kamu kelaperan ya Apakah kamu kelaperan gara-gara aku bertanam buah naganya disini Baiklah, mungkin aku yang salah Untuk itu, aku siapkan makanan untuk kalian Kalau aku siapkan makanan itu kalian tidak makan buah nagaku lagi ya Lalu dia bikin lubang-lubang di samping buah naganya itu Kayak biopoli gitu dia bikin Lalu seluruh-selur buah naganya itu dipotong-potong Dimasukin ke lubang, eh bener Keesokan harinya ulat putih itu tidak lagi ke buah nagak Tapi ke lubang itu Makan seluruh-seluruh buah naganya yang disediakan buat dia gitu Sampai kecuatu ketika, ulat itu jadi gemuk Karena makanannya terjamin ya Ngomong lagi beliau sama ulat putih itu Wahai ulat Aku mohon maaf Kenapa kamu jadi kegemukan begini Aku siapkan makanan untukmu Tapi aku tidak siapkan predator untukmu Aku salah Mulai besok aku janji Aku siapkan makanan dan aku siapkan predator Maksanya Pemangsanya Besoknya dilepaskan itu Hayam Yang makan makanan itu ulat putih Berdihal Berteman dengan musibah Berteman dengan bencara Berteman dengan harma Berteman dengan wabah Berteman dengan itu semua Bukan anak-anak yang kemudian melarikan diri itu semua Bersembunyi dari itu semua Memusuhi itu semua Kenapa Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu itu Sia-sia Romba nama Kholaktahaga Bagaimana Entah apa rahasia Allah di balik ini semua Andai kita mau berteman dengannya Bukan memusuhinya Bersahabat dengannya Begitu kita bersahabat Tiba-tiba hama bisa jadi obat Virus berubah menjadi obat Ini keyakinan Akhidat islami Saya nanya Ini yang menjadi paradigma Dan akhidat dari para tenaga Kesehatan kita Para dokter kita Mungkin saat ini telah lahir Sekian banyak teori-teori Dan produk-produk teknologi yang baru Di bidang kesehatan Dipicu oleh COVID-19 Jadi Together with disaster Itu adalah hidup bersahabat Dan bersahabat Dengan kebencanaan Karena kita juga sadar Allah mengingatkan Dalam surat Rule Ayatnya 41 Bencana itu juga sebagian Ulah perbuatan manusia juga Serikali Bencana itu Bukan semata-mata Azam Yang gak terkait dengan Peramai Pada dasarnya Umat Muhammad ini Ada umat yang disayang Allah Di antara bentuk Sayang Allah pada umat Muhammad ini Adalah Azam itu Allah Tunda ke akhirat Beda dari umat-umat terdahulu Yang di dunia Berbuat maksiat Di dunia Allah azam Yang ada adalah Konsekuensial learning Jadi semua bencana Musibah Malapetaka Problem ini Lahir dari Ulah manusia Telah nyata Kerusakan di darat Dan di laut Ulah perbuatan manusia Agar Allah Merasakan kemanusia Kepada manusia Sebagian dari Ulah perbuatan itu Itu gak sebagian Kalau Allah rasakan salah Pasal Bapak pelur Kita gara-gara Bakuan Sebagian dari Perbuatan manusia Yang Allah balikkan Kepada manusia Agar mereka itu sadar Kenapa kita mesti Together with disaster Kenapa anak-anak kita Mesti kita didik Memiliki sikap-sikap Positif seperti itu Agar dia gak sadar Semuanya perbuatan manusia Berakibat pada manusia Ini nangnya Consequential learning Tangan mencencak Bahu memikul Buang sampah Sembarangan Ke sungai Ya bisa bikin banjir Jorok Ya sakit Gitu loh Kasarnya Gak ada yang Jadi teman Kita kan Consequential learning Telah nyata Kerusakan di darat Dan di laut Ulah perbuatan manusia Allah Haral Fasadu Bilbar 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 Bimaka Sahabat Aibin Nas Sungguhnya Dari kita kok Sampai kan pada Anak-anak kita Didik Anak-anak kita Kita kok Yang memulai Lalu kemudian Sebagai akibatnya Kita yang menerima Akibatnya Gak ujuk-ujuk Ada virus baru Covid-19 Covid-19 Dari mana Dari ulah perbuatan manusia Apakah Ada yang lagi menyiapkan perang biologis Bocor ternyata Sebuah upaya rekayasa biologis Ulah perbuatan manusia Itu menyebabkan manusia Diwajibkan Tawas Sobil Hak Tawas Sobil Sobil Salihkuasian Muasiatkan Nasihat-nasihat hati Dan kebenaran Dan kesabaran Bahwa Siapa yang makan Angka Tapi yang kena getah Semua Kalau kita naik perahu Ada satu orang Yang ngebolongin Jangan didiam Karena akan tenggelam Bukan cuma dia Semua penghuni perahu Jadi gak bisa Kita semacam-macam Mendiamkan Sudah urusan dia Yang tenggelam Tenggelam dia Siapa yang tenggelam Yang tenggelam Cuma ada di perahu Tugaya yang disaster itu Menuntut sikap bersahabat Dan ramah bumi Sikap bersahabat Dan ramah bumi Ayah mudah sekali ya Bumi ini feminin Jenis kelaminnya perempuan Dia lembut Halus Gak bisa dikasarin Bumi itu muanah Jenis kelaminnya perempuan Dia feminin Maksudnya Allah Gambarkan dalam surat Al-Zal-Zalah Iza-Zul-Zilatil-Audu Zil-Zalah Wa kharudatil adu Atskola Wa khalal insanumala Yawma izin tu haditha Khebaru Biar narobaka Wihala Kenapa Dibelakangnya Kerangung Ini muanah Dia perempuan Dia sensitif Dia halus Gak bisa dikasarin sehingga misalnya kalau kita ingin together with disaster didik diri kita dan anak-anak kita untuk berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan hamba-hamba al-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan jika dia dia disapa oleh orang-orang bodoh dia menjawabnya dengan salamah kata-kata penuh dengan keselamatan biaya yang lain juga dikatakan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan congkak sombong dan menghentak-hentak gak bisa bumi itu bisa dikasarin jangan jalan di muka bumi dan menghentak-hentak kalau ingin bersahabat dengan bumi bersahabat dengan bencana, musibah, dan cobaan yang kita lakukan adalah bersahabat dengan ramah bumi karena bumi itu feminin sensitif dari satu kesempatan saya bahkan menangkannya waktu terjadi kasus lumpur lapido di Sidoarjo apa yang dilakukan mungkin waktu itu teknologi pasak bumi itu dihantamkan ke bumi dengan cara yang kasar gak berdialog dulu dengan bumi bumi gak bisa ini saya cinta kemudian together with disaster berangkat dari satu kesadaran bahwa bencana itu tak pernah mendadak bisa diantisipasi dan kita perlu melakukan antisipasi-antisipasi sebelum dia datang karena Allah berfirman jika dia mengendaki sesuatu dan jika dia menginginkan sesuatu maka dia berkata pada sesuatu itu jadilah lalu ada proses menjadi baik proses gak pernah dadakan yakun yakun itu future tense ya future tense film udharet gak pernah tuh kunfakana nah kalau kunfakana tuh simsal abim tuh tapi selalu kunfayakun jadi lalu ada proses menjadi gempa bumi gak pernah dadakan itu ada proses ratusan tahun untuk terjadinya gempa bumi erupsi gak pernah dadakan yang butuh puluhan tahun untuk terjadinya erupsi kemampuan untuk membaca isarat kemampuan untuk membaca tanda kemampuan untuk melakukan antisipasi-antisipasi ajari anak-anak kita untuk pandai membaca isarat tanda memahami proses dan prosedur bahwa misalnya kalau menduk itu tanda sebentar lagi hujan buat payuh ya nak ya gerah nah kalau gerah sebentar lagi juga hujan gerah banget gitu malam yang paling gelap apa itu pertanda segera terbit pacar pernah satu ketika anak saya saya minta kuni lihat deh tukang saya udah datang belum saat itu masih tinggal di harapan indah ya dia tiba buka jendela dia bilang belum bi loh kamu kok cuma mau udah buka jendela bilang belum bi kalau tukang saya itu datang tandanya tandanya kucing pada lari-larian karena kucing membawa mencium membawa ikan kebetulan di depan komplek kami dulu blok hae itu pada kucing-kucing liar jirinya kalau kucing itu udah lari-larian itu tukang sahabat itu udah ada di ujung jadi dia membaca tanda isaran anak saya ngerti gitu ya nah itu Allah tak pernah berkinginan buruk pada makhluknya gak ada tuh musibah, bencana, wabah, apapun setiap kali Allah bicara dengan yuridullah setiap kali Allah bicara dengan Allah menginginkan selalu di akhir ayat itu happy ending irodatullah itu selalu positif ketika Allah mengendaki apapun seorang pakardiologi telah mengatakan bukan gempa yang membunuh manusia tapi rumah yang rubuh gara-gara gempa itu yang membunuh manusia ada di dalamnya lu salah kita sendiri udah tau ini negeri-negeri gempa bacalah isaran bikin kayak rumah kambung rumah kambung kalau gempa emang boyamannya luar biasa jauh lebih dasar daripada rumah batu tapi dia mampu menadang getar jendong gak lukuk kakek mau yang kita tau ini aja jadi gempa jadi Allah gak pernah berkinginan buruk musibah gempa tsunami Aceh tahun 2004 ya itu pulau simelu sempat hilang dari radat tenggelam sepulau uniknya sedikit yang meninggal disana karena mereka sudah dididik turun temurun oleh kakek moyang mereka tentang gejala tsunami ada yang namanya kode semong semong semong-smong gitu bahkan ada pantun-pantunnya tuh ada pantun-pantunnya jadi orang simelu itu dulu rupanya tinggal di Kepulauan Mentawai ketika terjadi tsunami raksasa 300 tahun yang lalu kemudian mereka pindah ke Pulau Simelu tapi tradisinya yang diajarkan oleh kakek moyang mereka itu mereka masih pegang bagaimana kalau kita sendiri para orang tua yang mewariskan tradisi tradisi bagaimana mengatasi kebencanaan musibah wabah sehingga terwariskan karena Allah gak pernah berkinginan buruk terhadap abahnya seorang ketua PPPBG dulu ya pusat vulkanologi kenapa sih kita harus selalu memaki-maki gunung merapi yang ada di Dokja itu dia belum tentu dia meletus setiap tahun setiap 10 tahun tapi dia telah memberikan pupuk yang luar biasa setiap hari belum tentu dia meletus setiap 10 tahun padahal dia telah memberikan kemanfaatan terhadap bumi setiap hari dengan letusan-letusan kecilnya itu gunung merapi tiap hari meletus dan enak itu sekitar jam 5 kalau kita udah dekat-dekat puncak itu di daerah Turgo namanya ya melihat lahar turun warna merah itu subuh-subuh itu cakep banget itu kita menyumburgannya menunggurkan daerah Turgo Kali Hurang Kali Adem dan sebagainya sampai ke daerah-daerah seberangnya Boyolali, Magelang dan sebagainya sehingga kemudian yang diminta adalah mendidik anak untuk pandai membaca tanda-tanda alam karena peristiwa itu tidak pernah mendadak selalu kun faya kun pandai lah membaca tanda jadi tidak untuk menyembunyikan anak-anak kita dari bencana ajak dia dekat dengan dunia itu dan bagaimana membaca tanda-tandanya orang-orang yang tinggal di pinggang gunung merapi paham? misalnya kalau monyet berekor panjang turun itu pertanda sekitar beberapa jam lagi 4 jam lagi itu akan ada erupsi kalau yang turun itu monyet berekor pendek berarti sekitar 2 jam lagi sudah sudah dekat nah masalahnya kita tidak membaca tanda saya sendiri kecewa dengan diri saya karena kegagalan baca tanda jadi waktu terjadi gempa besar di Sumatera Barat kalau tidak salah 2016 2000 saya rumah saya itu di bawah kebon binatang dari jam gandang itu cuma 300 meter rumah saya itu bisa dibilang kilometer 0 ya masih di kilometer 0 yang ketahui tinggi lah gitu ya binatang itu gelisah dan suara si amang itu keras sekali gak pernah berhenti suara si amang gak jelas dengar dari rumah cuma kita gak pandai apakah terhadap tanda ya saya jalan waktu itu saya ke jam gadang gempa besar dan saya sempat terjatuh 2 kali akhirnya saya menjauh saya takut jam gadangnya ruguh jadi seandainya kita mengajak anak-anak baca tanda-tanda alam karena gak butuh kecerdasan kok baca tanda alam anak saya yang saya minta untuk melihat tukang seru datang atau belum itu waktu itu usainya masih mau tahu nah bagaimana kemudian mendidik anak-anak cerdas bencana cerdas musibah cerdas wabah pertama ajarkan kepada mereka yaitu orang-orang jika dia tertimpa musibah dia berkata ini hukum pertama yang perlu dipahami semuanya dari Allah dan akan kebalik Allah makanya orang-orang beriman setiap yang menerima musibah bencana wabah ini postulat nomor satunya dia ini semua datang dari Allah dan kebalik pada Allah makanya langkah pertama yang kita lakukan sehingga menghadapi musibah apapun adalah takorun ya Allah mendekatkan diri pada Allah doa agar kembali lagi kepada Allah agar pulang kepada Allah setiap kali kita mendengarkan musibah kita kan berkata inna lillahi wa inna ilahi rojil semuanya dari Allah semuanya kembali kepada Allah doa jangan pernah dianggap sebagai supplementary solution solusi-solusi Superman seakan-akan doa itu cuma sekedar ya penambahan aja kalau dikabulkan syukur enggak yaudah seakan-akan yang paling pasti itu adalah tindakan medis itu lebih pasti kalau doa para Allah itu entahlah entah dikabulkan entah enggak para Allah mengatakan dikabulkan nah gitu Allah akan istijabah pasti saat-saat musibah saat-saat kita membuktikan janji kita kepada Allah iya karena buduwa iya karena setahil iya itu artinya hanya kepada kau bukan sekedar kepada kau tapi hanya kepada engkau kita enggak pernah loh bilang ilaika nak buduwa ilaika nasta'in enggak pernah nak buduka wa nasta'inuka enggak pernah gitu ya tapi iya kan hanya kepada engkau iya hanya kepada buktikan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan itu Allah selamat Allah tempat manusia bergantung apalagi kalau lagi bencana apalagi kalau lagi musibah nah ini jadi mentalitas inna lillahi wa inna ilahi roji'un sebagai postulat nomor satu yang kita ajarkan pada anak-anak kita semua dari Allah enggak ada dari Allah walaupun ada kaitannya dengan perangai manusia ada kaitannya dengan ulah manusia tetap kita berujung-ujungnya berprinsip dari Allah manusia bikin perangai lalu Allah balas sebagian dari akibatnya jadi konsekuensial kemudian didik anak yang bersyukur kenapa sesungguhnya Tuhanmu telah mendeklarasikan jika kalian bersyukur akan kami tambahkan nikmat kami pada kalian tapi jika kalian kufur sesungguhnya azabku amat pedih ada mengatakan umat Muhammad ini umatnya disayang Allah dimana azabnya ditunda ke akhirat kecuali azab bagi yang tidak bersyukur itu di dunia memang boleh jadi semua musibah bencana dan sebagainya akibat dari kufur nikmat akibat dari tidak bersyukur muslim itu sederhana sabar atau syukur menghadap kebencanaan itu sabar atau syukur mulai dulu dari syukur mulai dulu dari syukur kalau kalian bersyukur ditambah karena syukur itu akan membuat kita optimis dan baik sangka yang tadi akan menambahkan data tubuh imunitas itu ya baik sangka optimis melihat segalanya dan kata positif positif thinking berucap dan berbuat syukur karena syukur itu cuma ucapan Alhamdulillah tapi perbuatan berbuat syukurlah sedikit sekali diantara hambaku yang bersyukur jadi syukur itu perbuatan itu perbuatan mendaya gunakan potensi-potensi Allah karuniakan kepada kita sesuatu Allah karuniakan kepada kita di jalan Allah Allah jadi ditambah Allah jadi ditambah la zidanaku jadi mendaya gunakannya manusia yang bersyukur akan menjadi manusia optimis baik sangka optimis dan baik sangka itu yang akan membuatnya memiliki data yang baik memiliki ide-ide yang cemerlang bagaimana mengatasinya ketika dia bersyukur lalu Allah hidayahkan kepadanya jalan-jalan keluar orang-orang yang serius di jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami yang lain ada banyak jalan ketika orang hanya memikirkan satu jalan itu menunjukkan bahwa dia tidak bersyukur dan dia tidak panjang akal Allah sudah bilang lana dia subuh lana bukan sabi lana ya subuh lana banyak jalan kalau kalau orang ketahui jadi orang bersyukur orang yang bersubuh-subuh itu tidak matinya ada plan A plan B plan C plan D plan I ada banyak jalan tapi kalau tiba-tiba kok sepertinya hanya ada satu jalan dia satu jalan itu adalah X keadaan lain ini tanda bahwa mereka itu belum bermujadah sebenarnya kemudian manusia jalan pencana selain bersyukur adalah bersabar apa itu sabar sabar itu ada tiga yaitu orang-orang tidak lemah mental atas apa-apa yang mereka derita di jalan Allah dan tidak lemah fisik dan dia tidak lemah aktivitas Allah mencintai orang-orang yang sabar itu definisi sabar pertama ketika kita menghadapi musibah bencana wabah dan sebagainya yang perlu kita jaga pada diri dan kita dan anak-anak kita adalah jangan sampai lemah mental jangan sampai tiba-tiba ciut jangan sampai tiba-tiba putus asa jangan sampai tiba-tiba seperti merasa tak berdaya jangan sampai tiba-tiba kayak orang menyerah itu kalau sudah terjadi selesai sudah bentengnya sudah terbuka bisa-bisa tinggal diserah tidak membusu diserah sama penyakit putus asa digambarkan dalam surat al-isra'at yang ke-83 orang-orang kafir itu orang-orang kolim itu orang-orang yang kalau dia ditimpa kesusahan lalu dia putus asa sehingga solusi solusinya pun solusi yang berbasis pada keputus asa apapun yang dia usulkan usulan-usulan itu usul-usul yang berangkat dari keputus asa makanya di ayat 82 Allah mengingatkan dulu sesungguhnya pada Al-Quran itu ada obat dan rahmat bagi orang yang berikan dan tidak menambah Al-Quran itu bagi orang-orang yang tholib kecuali kerugian baru ayat 83 mengatakan bahwa orang-orang adalah orang-orang yang tholib itu adalah orang yang apabila dia mendapatkan musibah dia langsung berputus asa kayaknya ada solusi tapi solusi itulah semua solusi putus asa makanya saya juga selalu mencoba mengedukasi masyarakat bahwa mencoba optimistik bahwa badai akan segera berlalu walaupun pemerintah mengatakan tanggap bencana itu terjadi sampai 31 Mei berhati-hati boleh tapi saya khawatir ini bagian dari putus asa selalu kebayang pada diri kita oh mungkin kita gak terawih oh mungkin kita gak salah tidur itu kenapa gak sangka kita itu kejadian asumsikan insyaallah April semuanya akan beres oh ternyata masih panjang ya sudah terima insyaallah pertanian akhir beres eh pertanian masih jalan insyaallah akhir April beres tapi tetap dalam nuansa yang baik sangka dan optimistik kalau kita gak usah terawih itu liubahnya karena kesalahan kita nanti jangan salahkan Allah kita juga gak bisa menyerahkan sepenuhnya keputusan-keputusan ini pada keputusan politik atau keputusan medis ada itir-itir kemanusiaan jadi satu jangan sampai kita lemah mental kemudian ketidak wahan ya gara-gara wuhan jadi wahan mengacel masa gara-gara wuhan jadi wahan wahan itu artinya lemah mental itu sasa kemudian gak lemah fisik tingkatkan daya tahan minum jamu vitamin C kalau saya belakang jangan rasa orang padam makin rajin makan yang pedas kenapa? kan vitamin C di cabai itu luar biasa yang kedua pedas itu hot katanya virus corona ini takut yang pedas yang panas-panas semalam saya nelfon ke ibu saya bu bukit tinggi udah kena bu belum alhamdulillah padam belum tapi yang terduga suspek di padang sudah enam katanya di padang sudah ada suspek enam di bukit tinggi sudah ada suspek satu tapi baru suspek jadi gimana segala macam masih lancar aman di masjid yaudah terus saya bilang jangan ketakutan Jakarta dibuat ke padang dibuat ke gak masuk akal tapi tadi buah ma juga tidak lemah fisik saya dorong-dorong ma makan nasi padang makin banyak ma kenapa itu yang namanya bumbu masakan padang ma jamu semua semua bumbu masakan padang itu jamu yaudah makan pisang vitamin keluar panas-panasan walaupun semalam ibu saya cerita kalau kemarin lagi hujan lembat ya di bukit tinggi yaudah kemarin hujan lembat keluar jam 10 15 menit jemur jemur diri kemudian yang terakhir adalah tidak lemah aktivitas ini perintah agama terlepas dari mereka-mereka yang akan melakukan social self-isolation physical distancing gitu ya tapi jangan sampai kemudian kita wama setakano walaupun dengan berbagai macam cara bahwa kemudian acara kegiatan semacam ini harus distance learning tapi ini bukan tempat untuk membuat kita jadi ketakutan tidur bermanja-manja cemas berlebihan dan beberapa optimis itu kita mesti bangun ketika saya datang ke masjid penadanya kita perlu salaman tapi kira-kira mau salam corona atau salam muslim saya bilang salam muslim saya jabat kita saling mendoakan bismillah karena kalau kemudian semua disuspek repot juga disuspek suspek suspek ini gak salaman suspek ini gak salaman bagi muslim itu kalau kita bicara sangka dahulu kan baik sangka daripada buruk sangka repot kan kalau kemudian kita diberikan paranoid semua adalah suspek kecuali terbukti lewat uji laboratorium sehat serem kita kalau ngebayangin kayak gitu semua suspek kecuali gitu ya enggak semua sehat kecuali saya bukan ingin merawan teori-teori medis tapi kita juga punya nilai-nilai bertauhid dong gitu kan jadi mereka tidak lemah mental apa yang mereka gerita di tanah Allah mereka tidak lemah fisik dan mereka tidak lemah aktivitas Allah mencintai orang-orang yang sabar ini saya bukan ingin memprovokasi agar kita beraktifitas dan segala macam istiqanah itu bisa macam-macam caranya di rumah bisa tapi tidak untuk tidur-tiduran ketika di anak-anak kita libur kebetulan dia libur dari persekolahan akademik formal yang punya kecedungan terlalu akademik akan kesempatan dua minggu ini didik karakter jangan lagi minta worksheet pada guru ini apa fisika kapan enggak karakter mumpung dua minggu anak di rumah didik karakternya masa fisika lagi bahasa Indonesia lagi matematik lagi udah kenyang dari sekolahan uang astagahan enggak lemah aktivitas aktivitas-aktivitas termasuk mencari karunia Allah rezeki Allah dan sebagainya bagaimana menjadi anak-anak yang panjang akal dan seterusnya ini gambarannya Allah akan memuji kita memang dan akan kami uji manusia kalian dengan sesuatu berupa takut al-khawf wal-ju' lapat wanaksimil al-amwali wal-amfus wal-saham dan kekurangan harta jiwa dan tumbuh-tumbuhan dan berikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditipa musibah mereka berkata sesungguhnya kita dari Allah dan kita akan dikembira kepada Allah musibah musibah ini juga dari Allah dan kita sedih juga dari Allah dan kembali kepada Allah bagaimana menjadi kembali dalam keadaan musnul khutimah itu paling penting seorang guru saya pernah mengingatkan kepada saya seandainya kita kena penyakit dan hanya bisa sembuh dengan kemusyrikan lebih baik kita mati dalam tawhid kembali kepada Allah dalam tawhid daripada hidup sehat sembuh lewat cara-cara musib yang sampai kita juga terjebak pada kemusyrikan kemusyrikan ilmiah dimana solusi itu tidak datang dari Allah solusi itu hanya hadir lewat ikhtiar ikhtiar medical kalau itu ada doa doa cuma suplemen tawakal tawakal cuma suplemen kita berikhtiar sepenuh ikhtiar termasuk dalam ikhtiar medical tapi jangan sampai menjerumuskan kita pada kemusyrikan tak lagi menjadikan Allah sebagai sumber solusi bagi kita bagi anak-anak kita kita mungkin lemah jangan sampai anak-anak kita sama dengan kita lebih baik daripada kita nah baik ayo sekalian saya rasa cukup itu yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini mendidik anak-anak dengan kecerdasan bencana adversity intelligence ya AI karena yang yang tepat adalah AI bukan IQ ya bukan adversity quotient tapi adversity intelligence karena quotient itu satuan sama kayak liter meter gram itu quotient yang benar adalah kecerdasan adversity atau adversity intelligence spiritual intelligence emotional intelligence bukan emotional quotient ini itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh